Terima kasih. 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 cabut, dimana itu umurnya sekitar toddler sampai SD terus ada SMP, ada sampai SMA, ada kuliah sampai sekarang dan yang aku isi waktu itu adalah celhutku diisi sama opak-opakku ternyata, banyak banget kenangan tentang oma yang selalu nginep setiap weekend di rumah, selalu ngajarin kita jahit di satu lembar kain yang akan diperiksa lagi sama oma sama maklek, sama makko minggu depannya, dari jahit zigzag, lurus dan selalu bilang, ini ini kurang rapi dan itu salah satu kenangan masa kecilku yang aku ingat banget sama oma dan ada lagi waktu oma itu, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu waktu aku ikut bantu mama di toko kuah aku tuh pernah di-create resep kastengelnya oma karena kita pengennya resepnya oma itu gak akan pernah hilang sampai kapanpun jadi aku pernah bawa itu ke rumah rumah buku bang terus aku ingat oma bilang ini enak sekali gitu terus aku bilang iya oma ini resepnya oma bukan ini soalnya bikinan cucunya oma jadi itu pasti enak itu yang aku ingat oma itu gak pernah berhenti untuk di-complement sama orang-orang di sekitarnya to make sure orang-orang di sekitarnya itu happy se-happy dia waktu coba itu seperti itu dan buat aku ada satu cerita yang enak berhenti aku punya kakak kelas dia itu kita kenalan gak sengaja dan kita teman-teman baik gitu akhirnya waktu berjalannya pertemanan kita tiba-tiba kakak aku itu kaget karena aku ini adalah cucu dari opa dan omah Oscar karena waktu dia bilang papaku itu dulu tinggal di rumahnya opa omamu dan apapaku itu cari omamu itu udah dari lama dan waktu dia ketemu aku itu adalah pintu dia itu bisa tahu dimana omah sekarang dan sejak saat itu gak pernah berhenti setiap tahun pasti papanya sekeluarga usahain dateng ke rumah untuk perhatiin omah sampai sekarang dan aku pun sebagai cucunya dia gak pernah lupa sama sekali sama ulang tahunnya kita satu-satu dan selalu kasih kita samping dan kemarin waktu aku kasih tahu omah udah gak ada dia bilang apa yang dilakuin opa dan omah di dalam hidupnya dia dan keluarganya gak akan pernah di rumah sampai kapanpun dan aku pun dari situ bisa lihat gimana opa dan omah aku hidupnya 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 dia selalu mencari untuk speak blessing dan selalu love after oke itu jadi aku aku iblis kecil punya omah yang paling kecil jadi kemarin Pertama, punya kesempatan kebetanya Oma, yang tiba-tiba terlalu, dan satu hal yang benar-benar bikin aku bersyukur dan bekerja. Karena, what I see is, waktu Oma hidup akan sampai sekarang, Oma sudah mencoba, Oma itu sudah menyentuh hatinya banyak orang. Dan Oma benar-benar kasih kita terhadap gimana untuk menghidupi firman Tuhan, gimana Oma itu selalu mengajari kita untuk berdoa. Dia sangat berdoa. Waktu, benar-benar kata-kata, waktu aku jalan, Oma itu salah satu orang yang selalu ingin aku cari. Karena aku yakin, aku yakin semua kita merasakan di sampingnya Oma itu nyaman gitu. Karena apa? Dia itu mengajarkan kasihnya Tuhan gitu. Aku yakin sampai kapanpun yang kita akan ingat dari Oma itu kebaikannya. Dan it's a privilege for me bisa jadi cucunya Oma. Tapi aku juga percaya, itu privilege juga untuk setiap kita yang tahu Oma, pernah bertemu Oma. Untuk bisa tahu Oma, itu juga privilege juga buat kita semua gitu. Karena dia sudah menorehkan kesan yang baik. Pasti aku percaya. Dan sampai kapanpun, aku bakal ingat semua hal baik yang sudah pernah Oma kasih kehidupanku dan kita semua. Karena aku percaya, enggak ada, memang saya jelek. Yang Oma kasih di tengah-tengah kita selama hidupnya Oma. Aku bersyukur, thank you banget buat semua. Yang udah kasih support. Yang selalu ajak buat Oma. Selalu ngasihi Oma. Oma bisa, saya lihat bisa jadi saksi terus sampai umurnya yang begini. Itu juga berkata dan yang selalu janjain Oma, selalu kasih perhatian ke Oma. Aku mau ajak kalian semua, kita semua di sini. Tidak cuma keluar saja, tapi siapapun untuk selalu mencontoh apa yang sudah Oma lakukan. Supaya kita enggak biarin apa yang sudah Oma lakukan itu berhenti sampai di sini aja. Biar orang-orang di luar sana juga bisa merasai kasihnya Tuhan seperti kita. Rasa yang kasihnya Tuhan sama Oma. Buat aku, itu aja. Thank you.